Hai minyak kuat sekali guys inilah keadaan di Malaysia guys apabila cuacanya ekstrim kalian lihat di batang-batang kayu itu ini sangat berpotensi menerbangkan atap Hai guys apabila angin seperti ini Hai angin seperti ini sangat berbahaya guys apabila Hai dia datang karena anginnya seperti menggulung berputar Hai jadais atap-atap itu sampai terbuka Hai sangat-sangat berbahaya ini angin badai Hai itulah saya selalu mengusahakan agar menanam pohon di samping rumah untuk memecah angin ini ya itu gunanya guys menanam pohon kayu di samping rumah tapi jangan terlalu rapat dia dengan rumah karena takutkan pohonnya tumbang jadi dia akan menimpa ke rumah tanamlah pohon di samping rumah berjarak sekitar lima meter atau sepuluh meter untuk memecah angin yang seperti ini Hai agar terlindung ya sangat-sangat bahaya guys disertai air hujan apabila air hujannya telah turun anginnya pun akan berkurang guys karena angin akan berat apabila beserta dengan hai 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 sangat-sangat Oh dan tengok guys dia seakan-akan berputar Wow itu guys sampai jatuh para bolanya Hai para bola itu sampai tercabut dari tempat duduknya sana hai 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 baru saja terjadi hujan badai disini hai 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 mana anginnya sangat kuat kalian lihat guys Hai datang lagi Hai tadi berapa kuatnya angin ini sampai para bola yang di sana itu jatuh dari tempat duduk di sana saya mau melihat cara sana tapi ya ambil sendal dulu guys Oh di sana ada bunyi seng yang terbang Oh ini ada yang terbang guys saya ambil topi dulu saya usahakan untuk keluar dari rumah nah ini sangat-sangat berbahaya yang terbang seaker dan dia berada yang ditanggir dari rumah ah kalau di sana sangat-sangat berbahaya guys pukul bete sampai tumbang guys kena ke kabel listrik dan tengok guys baru saja terjadi angin kuat bete ini sampai akar dia tercabut saya lihat arah sini kalian tengok rumput-rumput ini sampai terbah batang ubi pun sampai tumbang ini sangat berbahaya angin tadi guys nasib disini ada pohon disini bonakasia dengan pohon mangga itu dapat memecah angin kalau dulu pohon mangga ini belum besar atap rumah yang disini ini terbang paruhnya terbang karena angin dari arah bawah sana biar rumah orang ini dia jemut pikar disini sampai terbang pakaian sampai berserakan saya cari kemana posisi-posisi keadaan orang disini disini aman guys kita lihat ke arah ujung sana kita lihat ke arah ujung sana ya ini tetap sampai terbuka sangat berbahaya angin tadi guys kurang sampai keluar apa tumbang apa tumbang cukup besar di atas atap guys itu perlu dibersihkan sebenarnya Terima kasih.